Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberi peringatan bahwa kesehatan di Gaza sudah sangat kritis. Hal itu dilaporkan pada selasa 20 Februari 2024. Peringatan itu muncul seiring fasilitas kesehatan di seluruh Gaza berhenti berfungsi, pengurangan bantuan kemanusiaan lainnya yang dibutuhkan untuk merawat para pasien. Contoh kasus terbaru adalah rumah sakit Naser di Kan Yunis. Rumah sakit itu menjadi sasaran militer Israel dan kini terpaksa untuk berhenti beroperasi. Baru-baru ini, WHO bersama Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB serta Masyarakat Bulan Sapit Merah Palestina menjalankan misi yang beresiko tinggi ke fasilitas medis itu. Mereka membawa bahan bakar dan pasokan penting lainnya serta melakukan evakuasi para pasien yang ada dalam bahaya. Misi beresiko itu dilaksanakan selama tiga hari. Namun menurut penuturan dari perwakilan WHO untuk wilayah pendudukan Palestina, misi selama tiga hari itu selalu dihadang oleh militer Israel. Selama dua hari pertama, tim yang menjalankan misi tersebut tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah Gaza. Mereka baru diizinkan untuk masuk pada hari ketiga. Sementara sebanyak 14 pasien kritis berhasil dipindahkan ke empat rumah sakit lain terdekat di wilayah Kanunis. Delapan pasien di antaranya tidak dapat berjalan. WHO pun memperkirakan masih ada 130 pasien yang sakit dan terluka serta setidaknya 15 dokter dan perawat masih ada dalam rumah sakit itu. Terima kasih telah menonton!